Teka-teki perceraian Sandi Purnama Sari dan Juragan 99 Gilang menjadi tanda tanya besar Apalagi mereka terbilang merupakan crazy race yang kompak membangun bisnisnya Sandi Purnama Sari membuat geger publik usai mengabarkan perpisahan dengan suaminya Gilang Witia Pramana alias Juragan 99 hari ini Namun baru-baru ini unggahan tersebut telah dihapus Meski demikian tangkapan layar unggahan tersebut kadung beredar di akun-akun gosip Alhasil warganet mempertanyakan kenapa Sandi malah menghapusnya Kok di IG-nya gak ada ya Tanya salah satu meter yang mengunggah melihat undang di akun gosip tersebut Udah dihapus kata yang lainnya Ya tadi sempat baca paling pisah maksudnya lagi gak sama suaminya Lagi ada kerjaan sendiri-sendiri kata akun yang lainnya Tentunya para netizen yang perhatian dan selama ini mengikuti perkembangan Dan sepak terjang bos-bos dari FSGlo ini Kalau LDR kok bilang udah keputusan berdua yang akan membuat pengikutnya kecewa Kalau cuma prank ngeri banget sih Ujar salah satu netizen ikut menyembuhi Mengomentari kejadian dan tegak-teki perpisahan antara Sandi Purnama Sari dan Gilang Juragan 99 Sebelumnya unggahan Sandi tersebut Tak hanya membuat sok para netizen Para rekan selebritis pun mempertanyakan maksud unggahan dari istri Gilagan 99 tersebut Apalagi mereka berdua sehabis menunaikan ibadah umroh bersama-sama Romantisme di muka masih membekas di benak kita sekalian Hah? Apaan ini Neng? Ah pagi-pagi udah bercanda Kata Meli Guslo Bu ah jangan bercanda pis Balas kiki saputri guys Ini prank kan kak? Kata Marcel Widianto curiga Tarik hingga Gilamotret pun turut meninggalkan emoji menangis Di kolom komentar unggahan Sandi Purnama Sari tersebut Yang kemudian dihapus Namun ada juga netizen yang menanyakan Kebenaran unggahan dari Sandi yang kemudian dihapus tersebut Sebagaimana informasi dalam unggahan Sandi Purnama Sari mengunggah potret barang Gilagan 99 Dan menyampaikan permohonan maafnya Bahwa keputusannya untuk berpisah pasti mengecewakan banyak orang Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama Sampai adanya hari ini Keputusan kita berdua ini mungkin akan membuat kalian semua kecewa Kata Sandi Purnama Sari Seperti yang kalian juga lihat sekarang kita sudah jarang bersama lagi Dan kita akan berpisah Sambungnya guys Wah kenapa ya? Kenapa? Kemudian Sandi mengungkap sudah memutuskan buat berpisah Berpisah baik-baik dengan Gilang Juragan 99 Dan berarti sudah berpisah mereka sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama Sekali lagi hubungan kita sangat baik kok Hubungan kita dengan anak-anak juga sangat baik Bagaimanapun itu dia berharap segala prosesnya bisa berjalan dengan lancar Terima kasih telah menonton Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang stabilitas tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.